Intro Sejak awal hingga 32 Samir kemarin, jumlah jemaat gereja di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang terpapar COVID-19 menjadi 70 orang. Dari jumlah tersebut, 23 orang dilaporkan telah sembuh, sedangkan sisanya hingga kini masih menjalani perawatan di rumah karantina Asrama Haji Palangkaraya. Hingga saat ini, tim tracing Satgas COVID-19 Palangkaraya terus melakukan pelacakan terhadap kontak erat para jemaat yang terkonfirmasi positif, guna mencegah penularan semakin meluas. Sebagai upaya pencegahan tim Satgas, telah melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di dalam dan di lingkungan gereja. Tempat pertama kali ditemukannya jemaat gereja yang terpapar. Ketua Harian Satgas COVID-19 Palangkaraya, Emi Amriani, mengatakan pihak gereja sudah diperbolehkan melaksanakan aktivitas di dalam gereja secara tatap muka. Namun pihaknya meminta pengurus gereja memperketat protokol kesehatan, serta mengurangi jumlah kapasitas jemaat yang hadir di gereja. Sampai dengan saat ini, untuk kasus dari klaster gereja, kita sudah menambah lagi. Yang kemarin sebanyak 60 orang, sudah bertambah sebanyak 10 lagi, sehingga seluruhnya berjumlah 70 orang. Dan gereja tersebut, pada saat yang lalu, sudah kita lakukan lockdown. Dan ternyata setelah di lockdown, transmisi lokal yang terjadi di antara jemaatnya tersebut, itu masih kesana kemari. Hanya memang saat ini gereja tersebut sudah dibuka, karena kemarin sudah 14 hari. Tapi kami tekankan kepada pihak gereja, bagi yang melaksanakan ibadah, itu diawasi atau diperketat protokol kesehatan. Karena di gereja tersebut, kami bentuk juga untuk sargas COVID-nya. Dan juga untuk kehadiran dari jemaatnya, itu sesuai dengan aturan kita, yaitu 30-50 persen. Jadi, gereja tersebut jangan penuh untuk menghindari transmisi lokal di gereja tersebut. Seperti diketahui, kluster gereja ditemukan berawal dari adanya 3 orang jemaat yang positif COVID-19 selesai mengikuti ibadah Natal bersama 1 Desember lalu di salah satu gereja Jalan Raja Wali, Palangkaraya. Setelah dilakukan tracing, Dimsatgas hingga akhir Desember menemukan 70 jemaat yang terpapar virus berbahaya ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.